Al-Fatihah Para pemirsa MUI TV yang diberkai dan dirahmatilah Allah SWT Akhir-akhir ini pemerintah telah membuat draft peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2020-2035 Yang sekarang lagi banyak disoroti oleh masyarakat terkait bahwa bidang agama Belum kelihatan tercover dalam peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 ini Lalu bagaimana sih apakah itu peta Jalan Pendidikan memang mestinya tidak usah menyebut Bahkan tidak perlu memasukkan peta agama itu sendiri Kita lihat satu persatu bahwa sesungguhnya negara Indonesia adalah negara muahadah watonia Negara kesepakatan bersama yang berdasarkan Pancasila Dasar Pancasila itu adalah pertama tentu ketuhanan yang Maha Esa Ketika ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar Pancasila Maka dalam susunan daripada undang-undang atau aturan Setelah dasar Pancasila itu Satu adalah dustur Satu adalah konstitusi kita Nomor dua adalah undang-undang kita Nomor tiga adalah Yaitu aturan-aturan di bawah undang-undang yang menjelaskan Pada al-konun Dan tentu mereferensikan pada ad-dustur Dan tentu mengacu kepada dasar negara Namanya Pancasila Kalau kita lihat dalam Konstruksi sebuah institusi yang telah disepakati bersama Yaitu undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 Di sana dalam Ke-13 pasal 31 ayat 3 Bunyinya begini Pemerintah mengusahakan Dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional Yang meningkatkan Satu keimanan Nomor dua Tentang ketakwaan Serta akhlak mulia Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Yang diatur dengan undang-undang Artinya Di sini clear Ada tiga hal yang diperintahkan oleh konstitusi kita Yaitu tentang keimanan Meningkatkan keimanan Meningkatkan ketakwaan Meningkatkan Akhlak mulia Tiga hal ini adalah Pasti ini Domennya agama Pasti ini Karena Kenapa saya sebut ini Domennya agama Agama mengajarkan sesuatu Sesuatu dilaksanakan oleh masyarakat Oleh bangsa Oleh people Yang kemudian terbiasa melakukan itu Awalnya dari fikroh agama Menjadi Alaadah Menjadi kebiasaan Menjadi kultur Menjadi budaya Itulah yang disebut Akhlak bangsa Itulah yang disebut Akhlak mulia Nah Ketika konstruksi konstitusi jelas Maka ketika mau membuat aturan di bawahnya Dari dustur menjadi konun Dari konun menjadi Wama yufas siruhu Yaitu yang menjelaskan Yang menjelaskan itu banyak Apa Perpres menjelaskan Peraturan menteri Itu wama yufas siruhu Menjelaskan Petunjuk-petunjuk kementerian Guidannya Itu juga Wama yufas siruhu Nah ketika demikian Sesungguhnya Aturan-aturan itulah yang kita harus Menjaganya Tidak boleh Kita menabrak aturan itu Karena An-nidham Atau Al-hifdu al-an-nidham Al-am Kita termasuk menjaga Aturan publik Ini termasuk Aturan publik Nah aturan publik itu An-nidham al-am Matlabun diniyun Wawatoniyun Waingsaniyun Bahwa sesungguhnya Aturan publik ini Adalah tuntutan agama Tuntutan Bangsa Dan negara Dan tuntutan Kemanusiaan Kemanusiaannya butuh itu Bangsa butuh itu Begitu pula Negara Butuh itu Maka Ketika Aturan ini telah dibuat Harus kita Ikuti Karena sesungguhnya Apa saja Itu Adalah Aturan Adalah Ta'ni An-nidham Negara Adalah Aturan Wala Adalah Yakni Al-fado Tidak ada Aturan Tidak ada Negara Negara yang Aturan itu Maka akan Ada Carut Marut Ketika Carut Marut Semacam Ini Itu Keluar dari Frame Undang-Undang kita Dan keluar Dari Frame Ajaran Agama Isra Padahal Sesungguhnya Agama itu Adalah Aturan Dengan Segala Arti Daripada Aturan Contoh Saja Solat Ada Aturannya Puasa Ada Aturannya Haji Ada Aturannya Solat Ada Aturannya Apa Saja Aturannya Maka Membuat Rokme Pendidikan Pun Harus Ngikuti Aturan Ini Yang Terpenting Adalah Ini Sebagaimana Al-Quran Menyampaikan Karena Semuanya Adalah Aturan Hukum Kauniyah Itu pun Tidak bisa Melanggar Karena Itu Sebuah Aturan Sebagaimana Allah Menyampaikan Matahari Bulan Itu Beredar Pada Orbitnya Artinya Apa Peredaran Matahari Dan Bulan Sesuai Aturan Dari Tuhan Maka Jangan Berani Berani Siapa Saja Keluar Dari Aturan Ketika Keluar Dari Aturan Apa Yang Terjadi Al-Faudo Carut Marut Carut Marut Inilah Yang Mestinya Kita Tidak Inginkan Itulah Segelumit Pentingnya Siapa Saja Baik Itu Menteri Atau Pejabat Mana Saja Ketika Melakukan Suatu Kebijakan Jangan Sampai Keluar Dari Aturan Karena Adalah Ta'ni Anidam Wala Adalah Yakni Al-Faudo Bahwa Negara Itu Adalah Aturan Tidak Aturan Pasti Adanya Al-Faudo Ketidakteraturan Dan Ketidak Nyamanan Yang Akan Terjadi Demikian Wallahul Maffiq Ila Akrami Tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh